Mazinna natasama'u bi amri muhammadin wa dinihi aladhi faraqabihi dinana wa makana hamsan sara dandana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel Tafakur Fiddin Pada video kali ini saya akan membahas kisah dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan Dan simak video ini sampai selesai Allah sudah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam yang disebutkan di dalam surat Al-Hijir ayat 94-99 Dimana surat ini berisi tentang Allah yang maha tinggi dan maha pemurah Memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan agama Islam kepada seluruh masyarakat Mekah Bahkan keluar masyarakat Mekah Dan dikarenakan hal ini sudah disampaikan kepada baginda Nabi SAW pada malam hari Maka di pagi harinya baginda Nabi pun langsung naik ke bukit Abi Kubais Bukit Abi Kubais ini adalah bukit dimana biasanya khusus untuk mengiklankan informasi yang ada di Mekah Dan biasanya yang naik di bukit ini adalah hamba-hamba sahaya yang ada di Mekah Dan biasanya mereka akan berteriak dengan keras disitu Istilahnya teriakan ini digunakan oleh orang-orang Arab pada masa itu jika pesukan musuh mau datang menyerang Jadi di pagi itu Nabi Muhammad SAW berteriak dengan keras dan terdengar langsung ke seluruh masyarakat Quraish Mendengar teriakan Nabi mereka pun langsung datang mendekati tempat itu Dan mereka kaget ternyata yang ada di atas bukit bukan hamba sahaya Melainkan Nabi Muhammad Mereka berkata As-sadiqul amin Orang yang paling jujur dan paling bisa dipercaya Lalu mereka berkumpul semuanya Nabi SAW menunggu sampai semua masyarakat Mekah itu berkumpul Dan Nabi SAW pun mengatakan Wahai Quraish Bagaimana bila aku mengatakan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini Di depan pintu gerbang Mekah terdapat pesukan yang akan menyerang kalian sekarang Apakah kalian percaya? Serentak seluruh masyarakat Mekah pada saat itu mengatakan Tentu kami percaya karena kami belum pernah melihat sekalipun engkau berbohong Ujar mereka semua Dan ini merupakan kesaksian orang-orang Quraish Dan ini juga merupakan penjagaan Allah yang maha tinggi dan maha pemurah terhadap Nabi Karena beliau tidak pernah berbohong sama sekali semasa hidupnya Dan mendengar hal tersebut Nabi SAW pun mengatakan Kalau begitu ketahuilah bahwa aku adalah utusan Allah Yang di antara kedua tanganku ini ada azab yang sangat pedih Maksudnya orang-orang beriman akan masuk surga selamat Dan azab juga akan datang kepada kalian yang kufur Kalian akan masuk neraka Dan mendengar perkataan Nabi SAW Semua masyarakat Mekah diam Tidak ada satupun orang pun yang langsung menolak Tapi orang pertama yang langsung menolak dakwah beliau Adalah paman beliau sendiri yaitu Abu Lahab Tiba-tiba saja Abu Lahab berteriak Kecelakaan bagimu wahai Muhammad Apakah engkau mengumpulkan kami disini hanya untuk menyampaikan masalah itu Kata Abu Lahab Maka Abu Lahab pun langsung membubarkan orang-orang yang sedang berkumpul disana Dan dia berkata pada saat itu Bubar jangan didengar dia Dan tiba-tiba turun wahyu dari langit Surut Al-Lahab ayat 1-5 Karena perilaku Abu Lahab ini Yang berarti Binasalah kedua tangan Abu Lahab Dan benar-benar binasa dia Tidaklah berguna baginya hartanya Dan apa yang dia usahakan Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka Dan begitu pula istrinya Si pembawa kayu bakar Atau penyebar fitnah Dan di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal Dari sinilah keluar langsung ayat tersebut dari Allah SWT Karena dia adalah orang yang menelak da'wah Nabi SAW pertama kali Dan langsung menjadi ahli neraka Sampai-sampai setelah mendengar hal tersebut Abu Lahab menyuruh istrinya untuk menyebarkan duri di jalan Dimana jalan Nabi Muhammad ketika menyampaikan da'wah Dan setelah peristua itu Kembali lagi turun firman Allah Setelah menyampaikan kepada masyarakat Mekah Dan sudah dilakukan oleh Nabi SAW Kemudian fokus sekarang wahai Muhammad ke kerabatmu juga Firman ini ada di surat Ashura ayat 214 Satu aja ayat turun yang artinya Dan berilah peringatan wahai Rasul kepada kerabat-kerabatmu Yang terdekat agar mereka tidak menyekutukan Allah Dan ajaklah mereka ke jalan yang benar Maka Rasulullah pun langsung mengumpulkan keluarga terdekatnya Dari keturunan Abdul Muttalib yaitu kakeknya pada saat itu Di rumah beliau sendiri bersama istrinya Khadijah Dan setelah semua kerabatnya yang diundang ini datang Rencananya oleh Nabi SAW setelah makan malam Amau disampaikan Dan Abu Lahab sama istrinya juga datang di jaman itu Karena kerabat terdekat yang diberintahkan oleh Allah Dan Nabi pun tetap mengundang Abu Lahab Walaupun sudah dicacimaki di depan banyak orang Dan belum lagi Nabi SAW berbicara Tiba-tiba Abu Lahab bilang Hai Muhammad Bila engkau mengumpulkan kami untuk menyampaikan agamamu Yang kemarin engkau sampaikan Jangan kau bicara Dan mendengar hal tersebut Dari pamannya Nabi SAW pun akhirnya Ia memutuskan tidak jadi bicara Dan beliau hanya mempersilahkan keluarganya Untuk tetap menyantap makanan yang sudah mereka sediakan Dan setelah jamuan makan malam itu Akhirnya keluarga beliau semua pamit pulang Maka keesokan harinya Nabi kembali mengundang seluruh kerabatnya Semua dikirimkan undangan kecuali Abu Lahab Dan ketika semua mereka datang Sehabis makan Nabi SAW pun menyampaikan ke Nabiannya Dan menceritakan seluruh peristiwa yang sudah dialaminya Dan yang langsung masuk Islam pada saat itu adalah Sofiyah radiyallahu anha Yaitu tantenya Nabi SAW Yaitu ibunya Zubair bin Awam Dan yang diriwayatkan pada saat itu Yang langsung masuk Islam dari keluarga Nabi SAW Hanya Sofiyah radiyallahu anha Dari situ da'wah Islam pun telah menyebar ke seluruh Mekah Dan sangat cepat sekali Tapi kebanyakan yang masuk Islam pada saat itu adalah Keluarga-keluarga yang miskin Orang-orang dari kelangan bawah Dan hanya hamba-hamba sahaya saja Dan satu-satunya orang yang tetap atau turun mengiklankan keislamannya secara terang menerang Tidak hanya Nabi SAW Tapi sahabat beliau yang mulia itu Abu Bakar Maka beliau mengiklankan keislamannya ini dengan membaca Al-Quran Dari ayat-ayat yang sudah turun sebelumnya Dimana Abu Bakar menghafalnya dan dibacakannya itu di depan Kaabah Dan orang-orang Quraish yang memang berada di depan Kaabah itu Yang mendengar dan mereka tidak suka Mereka keroyok Abu Bakar sampai wajah Abu Bakar dipenuhi dengan darah Tapi beliau tetap tidak berhenti Tetap dibaca surat-surat yang memang sudah beliau hafalkan Sampai selesai bacaannya Dan tidak hanya Abu Bakar saja Atalagi sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'un Sahabat Nabi yang juga melakukan hal yang sama seperti Abu Bakar Beliau ini cool sekali badannya Saking kurusnya beliau sampai ada Nanti peristiwa dimana para kaum muslimin sedang hijrah ke Madinah Suatu waktu beliau ini naiklah ke atas pohon kurma Terus ada angin yang bertiup kencang Terus kain yang beliau kenakan tiba-tiba tersingkap Sehingga terlihat jelas betis kecilnya beliau Saking kecilnya betis beliau Para sahabat saat itu spontan tertawa Bukan maksud menghina Cuma tidak sengaja tertawa Karena peristiwa itu mereka anggap unik Dan Rasul mendengar para sahabat tertawa Rasul mengatakan Apakah kalian menertawakan kecilnya betis Abdullah bin Mas'un? Demi Allah Betisnya Abdullah bin Mas'un Ini jika ditimbangkan pada hari kiamat Lebih berat daripada gunung Uhud Itulah ujar Rasulullah Jadi Abdullah bin Mas'un Dengan badan kecil kurusnya ini Beliau baru juga menghafal sebahagian surat Ar-Rahman Beliau datang ke dekat Ka'bah Beliau cari batu yang paling tinggi Lalu duduk di atasnya Terus beliau membaca dengan suara yang besar dan lantang Orang-orang Quraish yang tidak suka melihat Abdullah bin Mas'un sang pengembala demba Bagi kaum Quraish Pengembala demba ini derajatnya rendah sekali Tapi Abu Bakar Yang merupakan seorang tokoh Mekah Kepala suku Saudagar kaya raya saja Dikorayok sampai wajahnya berdarah Apalagi hanya seorang pengembala demba Maka dikorayoklah Abdullah bin Mas'un disana sampai berdarah-darah Dan beliau sama seperti Abu Bakar Beliau tidak berhenti sampai selesai bacaan yang dia hafal Dalam kondisi berdarah-darah tadi Setelah selesai bacaannya Dan dilipas sama kaum Quraish Abdullah pergi menuju rumah Darul Akram Yang menjadi tempat pertemuan Nabi SAW Beserta para sahabat Jadi singkat cerita Abdullah itu pergi ke sana Dan begitu Rasulullah dan para sahabat melihat kondisi Abdullah Beliau bertanya Ada apa denganmu wahai Abdullah? Tanya mereka Mereka kaget Abdullah mengatakan Ya Rasulullah Saya membaca Al-Quran di depan Ka'bah Dan tiba-tiba saya dikorayoki oleh orang-orang Quraish Dan para sahabat yang melihat keadaan Abdullah bin Mas'un ini berkata Wahai Abdullah Jangan kau lakukan lagi Badanmu kecil seperti ini bisa membuatmu meninggal dikorayok oleh mereka Dan Rasul juga mengatakan Abdullah Jangan engkau paksakan dirimu Dan Abdullah menjawab Ya Rasulullah Kalau anda meminta saya melakukan ini lagi Besok saya akan kembali lagi membaca keruan di Ka'bah Tidak ada takutnya sama sekali Abdullah bin Mas'un ini Pada saat dakwah semakin gencar di Mekah Yang dilakukan oleh Nabi SAW Beserta para sahabatnya Para pemuka-pemuka Quraish sudah tidak dapat lagi menerima perlakuan para sahabat dan Nabi SAW Yang terus menerus berdakwah Dan bagi mereka apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Beserta para sahabat ini sudah mencacimaki Tuhan-Tuhan mereka Padahal para sahabat tidak mencacimaki Mereka hanya mengatakan Untuk apa kalian sembah berhala ini Kembalilah kepada Allah Berhala-berhala ini juga makhluknya Allah Kata para sahabat Namun hal ini dianggap oleh mereka adalah Mencacimaki Tuhan-Tuhan mereka Dan pada saat itu Para tokoh-tokoh Mekah ini Tahu kalau penolong utama Nabi SAW yang ada di Mekah Adalah paman beliau sendiri Yaitu Abu Talib Dan pada saat itu Abu Talib memang masih dalam keadaan kafir Tapi Abu Talib melindungi Nabi SAW Karena beliau sangat sayang dengan Nabi Muhammad Dan para tokoh-tokoh Quraish Atau orang-orang Mekah yang kafir ini Mereka tidak berani menyerang Nabi Karena tradisi di zaman itu Kalau ada suatu suku yang diganggu orang di dalamnya Maka suku yang lain akan membela Akan perang Akhirnya petinggi-petinggi Atau tokoh-tokoh Quraish ini Pergi menedangi Abu Talib dan berkata Wahai Abu Talib Keponakan Anda ini sangat mengganggu kami Sementara dia berada di bawah naungan Anda Kami minta biarkanlah kami yang mengadilinya Atau Anda yang menghentikannya Terus Abu Talib menjawab Tidak mungkin Dia keponakan saya Tidak boleh ada yang mengganggu Mendengar jawaban Abu Talib Tokoh-tokoh Quraish ini langsung pergi Abu Talib pada saat itu Belum tahu apa yang dilakukan oleh Muhammad Apa yang dida'awahkan oleh Muhammad SAW Karena belum disampaikan oleh Nabi SAW Hal ini juga merupakan Keprihatinan yang sangat mendalam Dari Nabi SAW Karena tidak berhasil Mendakwahi Sang Paman Abu Talib Atau tidak berhasil Mengislamkan Sang Paman Karena Allah tidak memberikan hidayah Kepada Abu Talib Sampai akhirnya Abu Talib sampai meninggal pun Tidak beriman Tapi walaupun demikian Abu Talib tetap membelas Sang keponakan ini Akhirnya setelah mendengar Pernyataan Abu Talib yang tadi Tokoh-tokoh Quraish ini pun Pergi dengan rasa kecewa Nah di sisi lain Nabi beserta para sahabat Terus gencar berda'wah Tiap hari datang ke Ka'bah Orang-orang Quraish menganggap Ajakan atau peringatan Dari Nabi SAW Beserta para sahabat ini Adalah bentuk cacian Kepada Tuhan-Tuhan mereka Dan akhirnya Karena kelompok dari Nabi Muhammad SAW Ini dianggap Masih meresahkan oleh mereka Para tokoh Quraish ini pun Akhirnya memutuskan Untuk mendatangi Abu Talib Untuk kedua kalinya Kembali mereka mengatakan Hal yang sama Seperti sebelumnya Yang sudah mereka bilang Wahai Abu Talib Kami sudah tidak sabar Karena keadaan Sudah semakin memanas Dan jika Anda ingin berperang Abu Talib Kami siap berperang Karena ini harus dihentikan Melihat hal tersebut Dan mendengarkan Kalau mereka siap berperang Abu Talib sudah mengetahui Kalau situasi sudah semakin genting Akhirnya Abu Talib Memanggil keponakannya Sang Nabi SAW Ke rumahnya Ke kediaman Abu Talib Dan bertanya Wahai keponakanku Ajaran apa yang sedang kau bawa Maka Nabi pun menjelaskan Wahai paman Begini Begini Dijelaskan semua tentang Islam Oleh Nabi SAW Engkau tahu tentang Tuhan Yang namanya Allah Dan Allah sudah mengetus saya Untuk memurnikan ajarannya Agar tidak ada lagi orang yang menyembah Selain Allah Diterangkan panjang lebar Kepada Abu Talib Sang Paman Sampai Abu Talib memahami Apa isi ajaran keponakannya Atau ajaran Nabi SAW Dan setelah mendengarkan penjelasan dari Nabi SAW Abu Talib menganggap bahwa Ajaran ini tidak salah Kenapa mereka melarang Maka Abu Talib menjawab Baiklah keponakanku Kira-kira Bisa negosiasi tidak Ajaran ini Jangan kamu sebarkan kemana-mana Cukuplah orang-orang yang mau saja Daripada kamu dianggap mencacimaki Tuhan-Tuhan mereka Atau kamu tinggalkan saja ajaran ini Kamu kembali lagi ke ajaran nenek moyangmu Mendengar itu Nabi memberikan jawaban Atau kalimat yang membuat Abu Talib pun Akhirnya tidak bisa berkata apa-apa lagi Dimana beliau mengatakan Demi Allah wahai pamanku Bila seandainya mereka itu Yaitu orang-orang Quraish Meletakkan pada tanganku matahari Ini milikmu wahai Muhammad Matahari sudah saya pegang Dan di tangan kiri saya ada bulan Supaya aku meninggalkan apa yang sedang aku dakwahkan ini Maka Aku tidak akan pernah meninggalkannya Begitulah kata Nabi SAW Makna dari ucapan Nabi Muhammad ini Adalah meskipun dunia sama seisinya Diberikan kepada Nabi Agar Nabi meninggalkan ajaran tersebut Atau agar Nabi melepaskan ajaran tersebut Nabi tetap tidak mau Abu Talib yang pada saat itu sedang duduk Beserta beberapa suku Abdul Talib yang lain pun Yang istilahnya mensidang Nabi SAW pun Tiba-tiba saja mereka bilang Luar biasa engkau Muhammad Bertahankanlah kalau begitu Da'wah saja tidak apa-apa Biarpun engkau caci maki Tuhan-Tuhan kami Tidak apa-apa Kami akan bela engkau Dan riwayat lain menyatakan Karena melihat ekat Nabi SAW ini Abu Talib atau paman beliau Beserta beberapa teman-teman atau saudara-saudara Kerabat-kerabat yang lain yang ada di situ Mereka juga mengatakan Demi Allah kami pun akan menolongmu Walaupun engkau mencaci maki Tuhan-Tuhan kami Sampaikan saja apa yang kau ingin sampaikan Bicaralah, terserah Sampaikan yang ingin kau sampaikan Mereka mengatakan ini setelah mendengar pernyataan Nabi tadi Dan dengan pertolongan atau dukungan dari Sang Paman Beserta beberapa kerabat-kerabat dari garis Abdul Muttalib Nabi Muhammad SAW pun semakin gencar lagi dalam berda'wah Jadi memang ada sisi Quraish yang membiarkan da'wah Nabi SAW Walaupun mereka belum beriman Tapi tidak diganggu Tidak dicaci maki Tapi ada juga yang secara terang-terangan mencaci maki Menyiksa, memaki Nabi Beserta persahabat yang sedang mendakwahi Islam Dan lagi-lagi Pihak yang suka menyiksa Mereka pun akhirnya menyempitkan da'wah Nabi SAW Dengan cara merayu kembali Abu Talib Tapi kedatangan mereka yang ketiga ini berbeda Dimana tokoh-tokoh Quraish ini Mereka mempunyai ide untuk memberikan Abu Talib Seorang anak muda yang tampan Yang pintar Mereka mencari yang sosoknya Kira-kira fisiknya dekat dengan Nabi SAW Nabi Muhammad ini orangnya tinggi Kekar, gagah, putih, tampan, rupawan Banyaklah kelebihan di diri Nabi Muhammad SAW secara fisik Dan mereka mencari siapapun anak muda Mekah Yang sosoknya mendekati Nabi SAW Dan tentu saja tidak ada sosok yang bisa menyerupai beliau Tapi pada saat itu ditemukanlah pemuda Mekah yang mirip Tapi tentu saja jauh dari Nabi SAW Namanya adalah Amara bin Walid Amara bin Walid ini terkenal dengan ayahnya Tokoh Quraish yang kaya raya Jarang keluar Kalau ada perlunya saja dia keluar Karena kalau dia keluar menjadi perhatian orang-orang Semua orang akan membicarakan dia Dan akhirnya kaum Quraish ini pun membawa Amara kehadapan Abu Talib Dan mereka berkata Wahai Abu Talib, ambil ini Amara Jadikan dia anakmu sebagai penggantinya Muhammad Ayahnya pun sudah siap melepaskan Amara untukmu Silahkan jadikan dia anakmu Kemudian Abu Talib menjawab dengan jawaban yang membuat mereka petus asa Abu Talib bilang Sungguh aneh kalian kaum Quraish Kalian kasih saya anak orang lain Untuk saya kasih makan Lalu kalian minta keponakan saya untuk kalian bunuh Mustahil Pergi kalian Dan gagal lagi rencana mereka Dan karena Abu Talib sudah menutup semua akses Akhirnya orang-orang Quraish sepakat untuk melakukan hal lain Dimana mereka mengajak Nabi SAW untuk berdebat Dimana kaum Quraish mengutus orang paling pintar di Mekah Dan waktu itu orang yang paling pintar di Mekah Namanya Al-Walid bin Muqirah Dan Al-Walid ini dalam sebuah riwayat yang sangat masyur mengatakan Kalau Al-Walid ini mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk berdebat Dan dia mengatakan Wahai Muhammad Apa yang kau lakukan ini telah memecah belahkan kami Menyalahkan orang tua kami juga sudah mencaci maki sesembahan kami Bila penyebab permasalahan ini karena kamu kena sihir Kamu sakit sehingga kamu ngomong seperti ini Mencaci maki Tuhan kami Maka kami akan kumpulkan semua harta-harta kami Agar dapat mendatangkan Tabib yang terbaik di muka bumi ini Supaya engkau sembuh Kemudian yang kedua Al-Walid mengatakan Wahai Muhammad Bila ini karena kamu ingin kaya Kamu ingin menjadi orang terkaya di Mekah Tidak usah khawatir Kami akan kumpulkan semua harta semampu kami Seluruh harta yang kami miliki Dan akan kami hadiahkan kepada mu semuanya Supaya kamu menjadi orang yang paling kaya di Mekah Tetapi tetaplah engkau berhenti Terus yang ketiga Al-Walid juga mengatakan Wahai Muhammad Bila engkau ingin kemuliaan Maka kami akan menyenjungmu Engkau tidak usah berdakwah seperti ini Akan kami nobatkan engkau menjadi orang yang sangat kami muliakan Dan yang keempat Al-Walid mengatakan Dan bila Muhammad Kamu ingin menjadi seorang raja di sini Maka kami akan menobatkan engkau menjadi Raja Mekah Bila engkau menginginkan wanita yang ingin kau nikahi Maka engkau tinggal tunjuk saja wanita mana yang engkau inginkan Maka akan kami nikahkan sama kamu Semuanya pilihan-pilihan ini diutarakan oleh Al-Walid Sementara Rasul diam tidak ngomong sama sekali Dan ketika Rasulullah melihat dan mendengar Al-Walid Sudah selesai menyampaikan keluhan-keluhannya Akhirnya beliau mengatakan Apakah sudah selesai wahai Al-Walid? Al-Walid bilang Iya sudah selesai Maka Nabi S.A.W mengatakan Kalau begitu dengarkan saya baik-baik Sebagaimana saya mendengarkan baik-baik dari kamu Kemudian Al-Walid bilang Baik silahkan Dan setelah itu untuk pertama kalinya Al-Walid mendengarkan Nabi S.A.W membacakan Ayat Al-Quran secara langsung Dan pada saat secara langsung juga Turun surah Al-Fusilat Turun beberapa ayat Ada ahli yang mengatakan bahwa Ayat yang turun di ayat 10-15 Dan ada juga yang mengatakan bahwa Ayat tersebut turun lengkap sampai 54 ayat Dan pada saat itu Nabi S.A.W tidak berbicara Beliau tidak menjawab apapun Beliau hanya membaca surat ini Beliau membaca ayat Al-Quran Dan karena memang Al-Walid ini Tentu tahu bahasa Arab Karena Al-Quran pun diturunkan dari Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Dengan bacaan dalam bahasa Arab Yang gunanya nanti Agar kaumnya itu bisa memahaminya Dan bisa membawa berita gembira Bagi mereka yang patuh Dan bisa membawakan peringatan Kepada mereka yang melanggar Dari serangkaian surat Al-Fusilat Yang disampaikan Nabi S.A.W Di ayat ke-13-nya Di sini ada kata dari Allah S.W.T Jika mereka berpaling wahai Muhammad Katakanlah kepada mereka Mereka menolak untuk mengesahkan Allah Ini Dan tetap menyembah berhala Katakanlah Aku telah memberikan peringatan kepada kalian Dengan petir seperti petir Yang telah menimpa kaum Ad dan Samud Kaum Ad ini adalah kaumnya Nabi Yehud Dan Samud adalah kaum Nabi S.A.W Nah kebetulan Nabi Yehud dan Nabi S.A.W ini adalah turunan Arab Dan orang-orang Arab terdahulu Tahu betul tentang kejadian dua kaum ini Bagaimana Allah menurunkan petir kepada mereka Petir itu menyambar-nyambar mereka Dan membakar mereka Dan membuat mereka hangus di tempat pada saat itu Dan kejadian ini Hanya orang-orang tertentu di Mekah saja Yang tahu termasuk Al-Walid Pada saat Nabi S.A.W menyampaikan Ayat ke-13 itu Dalam hati Al-Walid Ia berkata Kok bisa Muhammad tahu tentang cerita ini Karena Al-Walid sudah mendengar Bacaan Al-Quran itu dengan keadaan tenang Yang sudah dibacakan Nabi S.A.W Al-Walid makin merasa ketakutan Setelah dia mendengar cerita Dua kaum yang dikutuk tadi Dan beliau secara sontak Langsung berdiri dari tempat duduknya Langsung menutup mulut Nabi S.A.W Sambil berkata Cukup hai Muhammad Saya memohon kepada kamu Jangan engkau baca lagi Apa yang sedang kau katakan tadi Jangan sampai Allah hancurkan hubungan kerabatmu Maksudnya Jangan sampai Allah turunkan petir lagi Sehingga semua manusia yang ada di sini Bisa mati gara-gara permintaan kamu Kata Al-Walid Dan itu diucapkannya tiga kali Artinya dari sini Al-Quran sebenarnya sudah membekas Kepada hatinya Al-Walid bin Mughirah Lalu setelah mengatakan itu Dia dulu kembali Dan kemudian Nabi S.A.W Tetap melanjutkan ayat itu sampai selesai Dan menutupnya dengan berkata Ini yang aku bawa Al-Quran ini Dan setelah Rasulullah S.A.W selesai Al-Walid pun sudah tidak bisa lagi Melanjutkan dialognya Dan dia pun memutuskan untuk pulang Ketempat tokoh-tokoh Quraish Yang lagi berkumpul Dan tokoh-tokoh Quraish Juga lagi menunggu Al-Walid Di Darun Naduah Diketahui tadi Ketika Al-Walid mau berangkat Berdebat dengan Nabi S.A.W Wajahnya marah Emosi Tidak sabar Ingin berdebat Dengan Nabi Tapi ketika dia balik ke Darun Naduah Orang-orang Quraish mengatakan Demi Allah Al-Walid bin Mughirah Wajahnya tidak seperti dia berangkat Sekarang dia terlihat lebih tenang Ada apa Sama Al-Walid Maka Al-Walid mengatakan Demi Allah Aku telah mendengarkan perkataan Yang belum pernah aku dengar sebelumnya Ketahuilah Sungguh perkataan Muhammad Di Al-Quran itu Sangat indah Dan sangat jelas Perkataan tertingginya Yang paling bagus Sungguh akan membuat Semua orang yang dengar Pasti akan mengerti Dan perkataan Yang paling sederhananya adalah Al-Quran itu Telah mencukupi Dan juga Sudah terincikan Dan pastilah perkataannya Akan menang Dan tidak akan terkalahkan Itulah kata Al-Walid Mendengar perkataan Al-Walid Tokoh-tokoh Quraish tadi pun Langsung bertanya Hai Al-Walid Apakah engkau telah meninggalkan Agama nenek moyangmu Al-Walid menjawab Tidak Demi Allah tidak Aku hanya belum pernah mendengar Kata-kata seperti itu Terus kaum Quraish bilang Mungkin itu hanya syair-syair Syair memang sesunannya bagus Al-Walid Al-Walid jawab lagi Demi Allah Tidak seorang pun diantara kalian Yang tahu syair yang lebih indah Daripada saya Kalian tahu Saya adalah orang yang paling pintar Dalam bersyair Dan perkataan Muhammad Bukanlah syair Kemudian orang Quraish jawab lagi Kalau begitu Al-Walid Berarti Muhammad ini Pramal atau penyamun Al-Walid menjawab Aku tahu Semua hal yang berhubungan Dengan Pramal dan penyamun Tidak sedikit pun ada pada Muhammad Dia hanya baca Ayat Al-Quran Dan saya tersentuh Terus orang Quraish bilang lagi Kalau begitu mungkin dia orang gila Dia sudah kerasukan setan Kerasukan jin Kemudian Al-Walid menjawab lagi Aku tahu semua sifat-sifat dan ciri-ciri orang gila dan keserupan Dan semua tidak ada pada Muhammad Kemudian orang Quraish menjawab lagi Kemudian orang Quraish menjawab lagi Oh mungkin Al-Walid Dia adalah seorang penyihir Dia bisa saja menyihir orang Terus Al-Walid bilang Aku sangat-sangat tahu Semua penyihir-penyihir di jazirah Arab Semua aku kenal Dan aku tahu betul Semua berlaku-perlaku mereka Dan tidak ada sedikit-sedikit pun pada Muhammad Kemudian orang Quraish berkata Kamu sudah membuat kami bingung Wahai Al-Walid Lalu apa yang mesti kami katakan tentang Muhammad Kemudian kata Al-Walid Kalian mau dengar saran saya? Katakan Al-Walid Kata mereka Dan yang perlu diketahui bahwa Al-Walid ini adalah orang yang paling pintar Di antara orang-orang Quraish yang lain Al-Walid menyarankan dua saran Untuk orang-orang Quraish Saran yang pertama Kalian mengikutinya karena ucapannya benar? Mereka menjawab Tidak mungkin kami meninggalkan agama nenek-menang kami Al-Walid berkata Baik kalau begitu Pilihan kedua Atau saran saya yang kedua Yaitu biarkanlah dia berda'wah Kepada siapapun yang dia mau Bila dia benar Dan banyak diikuti oleh manusia Dan jadi terkenal Serta termuliakan namanya Kalian juga bakal terkenal Karena kalian satu suku sama dia Sama orang Quraish Dan bila dia dibunuh oleh orang-orang Karena dia berda'wah Maka itu tujuan kalian Tidak usah kalian yang membunuh Dan sudah selesai urusan kalian Kemudian Tokoh-tokoh Quraish ini bilang lagi Demi Allah kami tidak setuju juga Al-Walid menjawab lagi Sekarang Aku yang bingung Aku sudah tidak tahu jawaban apa lagi Yang harus aku berikan untuk kalian Lalu Quraish bilang lagi Al-Walid Coba kuras otakmu Pikirkan apa yang harus kami ucapkan Tentang Muhammad Tapi kami tidak mau beriman Harus ada jawaban yang memuaskan kami Dari hasil debatmu tadi Maka Al-Walid kemudian bilang Yang paling dekat Panggil saja dia penyihir Karena penyihir bisa mengubah keadaan seseorang Yang lain mustahil Tidak mungkin Muhammad bukan gila Tidak bodoh Bukan yang lain-lainnya Jadi mari kita anggap saja dia penyihir Dan orang Quraish Mendengar seperti ini Langsung setuju Seandainya saja Al-Walid tetap mempertahankan pendapat sebelumnya Kemungkinan tokoh-tokoh Quraish itu pun Bisa ikut keajaran yang lurus Tapi karena fanatisme Kesukuan Agar ikut-ikutan sama kaumnya Dan akhirnya Dan itu Al-Walid pun setuju Mengatakan bahwa Muhammad SAW seorang penyihir Dan entah setan mana lagi Yang merasuki Al-Walid ini Tiba-tiba saja Setelah beliau tenang menyampaikan Beliau sudah mulai tertanam Al-Quran di hatinya Terus dia makin kuat suaranya bilang Memang Muhammad itu penyihir Sudah kalian tidak usah percaya Maka setelah Al-Mudasir ini turun Dan lanjutan surat berikutnya adalah Surat Al-Mudasir ayat 11 sampai 30 Itu khususnya diturunkan untuk berlaku si Al-Walid ini Dimana diantaranya dari ayat ini mengatakan bahwa Dia akan dimasukkan ke neraka Saqar Yaitu neraka yang akan menghanguskan dirinya Karena kesembongannya Yang mengatakan Al-Quran itu adalah sihir Dan karena mereka menganggap langkah debat yang sudah dilakukan Al-Walid ini tidak berhasil Mereka sepekat lagi ke langkah selanjutnya Dan langkah selanjutnya yang mereka lakukan adalah Mereka mengatakan Kami akan membunuh Muhammad dan menyusahkannya Dan mulai semenjak itu Para Quraysh balik lagi mencacimaki Muhammad pada saat bertemu Pada saat Rasulullah Tawaf mereka cacimaki lagi Setiap hari selalu saja mencacimaki Nabi Dengan beragam dan macam-macam cacian Tapi Nabi dalam keadaan yang selalu sabar Tidak menanggapi Tapi sampai tiba di suatu hari Ada cacian yang disebutkan oleh kaum Quraysh ini Tapi tidak disebutkan isi cacian itu Karena juga tidak penting Untuk kita tahu Dimana cacian yang mereka ucapkan ini Membuat hati Rasulullah SAW sangat sakit Dimana pada saat mereka mengeluarkan kata-kata cacian yang dimaksudkan ini Tiba-tiba Nabi SAW dalam langkahnya langsung berhenti Lalu Nabi SAW mengatakan Wahai Quraysh Aku akan memarangi kalian Hingga kalian semua terbunuh Kalau kalian masih tetap melakukan ini Itu kata Nabi SAW Setelah beliau mendengar cacian tersebut Mendengar hal itu dari Nabi SAW Yang sebelumnya Nabi ini tidak pernah marah Tidak pernah tegas Sangat lembut Tapi Nabi di detik itu berhenti Tiba-tiba langsung marah kepada mereka Dengan mengatakan hal yang tadi Dan melihat kejadian itu Mereka yang keluarkan cacian makian itu Langsung berhenti semua Lalu mereka datang menyelami Nabi Muhammad SAW Sambil mengatakan Maafkan kami wahai Muhammad Kami tidak ada maksud seperti itu Kata mereka Setelah itu Nabi Muhammad langsung meninggalkan mereka Pada saat Nabi SAW telah meninggalkan mereka Mereka kembali ke Daruna 2 Waktu sampai di Daruna 2 Baru mereka sadar dan mengatakan Apa yang sudah kita lakukan tadi Tadi kita sengaja pancing emosi Muhammad Supaya dia marah Dan terus kenapa kita minta maaf Gara-gara dia marah Besok harus kita keroyak saja Dan betul saja Keesokan harinya Pada saat Nabi SAW sedang tawaf Yang perlu diketahui bahwa Nabi selalu tawaf pada saat tidak ada orang tawaf Di sana Dan kalau pun ada Pasti yang semua berpakaian Karena zaman jahiliyah dulu orang tawaf Masih tanpa pakaian Tapi Nabi tidak pernah datang ke sana Beliau selalu menanyakan kabar Kepada persahabatnya Apakah ada orang yang tawaf di sana Tanpa busana Beliau tidak mau datang Dan keesokan harinya Pada saat Nabi SAW tawaf Seperti biasa Mereka datang lagi Dan mereka mengatakan Hai Muhammad Apa engkau yang kemarin Mengancam kami untuk berperang Nabi SAW diam saja Hanya tersenyum kepada mereka Lalu melihat Seperti dikacangin oleh Nabi SAW Akhirnya mereka pun Pukul Nabi SAW Ramai-ramai Waktu itu Dan Nabi tentu saja melawan Tetapi semampunya Dan sedikit informasi bahwa Setiap Nabi SAW Selalu diberikan kemampuan Sepuluh kali lipat Naga pria terkuat di bumi Termasuk Nabi SAW Dan ini adalah cara Allah Untuk menjaga Nabi-Nabinya Nabi sendirian dikeroyok Dan makin banyak lagi orang Yang datang mengeroyok Nabi SAW Dan kebetulan pada saat itu Tidak ada sahabat-sahabat Nabi Yang berada di sekitar Kaabah Yang ada hanya anak beliau Yaitu Fatimah Radiyallahu An Puteri beliau Dan akhirnya Fatimah berusaha Membantu ayahnya Sekuat tenaga Tetapi tidak mampu Lalu Fatimah Radiyallahu Anha Langsung menyusul sahabat ayahnya Yaitu Abu Bakar Dan menyampaikan apa yang terjadi pada ayahnya Abu Bakar yang mendengar ini Langsung pergi ke Kaabah Dan membela sahabatnya Lalu Abu Bakar berkata Apa kalian memerangi seseorang Hanya karena mengatakan Tuhanku Allah Lalu orang Quresh Mengeroyok Abu Bakar lagi Sampai berdarah-darah Sampai Abu Bakar pingsan Lalu datanglah suku Taim Karena Abu Bakar Kepala suku Taim Mereka datang Membela Abu Bakar Sampai-sampai Pada saat itu Direwayatkan Mereka memikul Abu Bakar Dengan selembar kain Mereka membawa Abu Bakar Ke rumahnya Dan pada waktu itu Ummul Khair Yaitu ibunya Abu Bakar Masih ada Dan pada saat melihat Anaknya dipukul tersebut Ibu Abu Bakar Langsung duduk Beliau menyangka Abu Bakar Anaknya sudah meninggal dunia Mereka terus berusaha Memanggilnya Menyedarkannya Membersihkan luka-luka Di wajahnya Sampai sore hari Dan pada sore itu Ternyata Abu Bakar Masih bangun Baru disitu Mereka mengetahui Ternyata Beliau cuma pingsan Dan kalimat yang pertama Yang diucapkan oleh Abu Bakar Pada saat bangun adalah Bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad S.A.W Dalam keadaan Kondisi sakit keras itu Hal pertama Yang ditanyakan oleh beliau Orang-orang dari sukunya Masih kafir yang mengatakan Tinggalkan saja dia Bukannya peduli sama diri sendiri Malah memperdulikan teman Abu Bakar tetap mengucapkan Bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad Kepada ibunya Kata ibunya Saya tidak tahu Bagaimana keadaan temanmu Coba tanyakan ke Umu Jamil Bina Khattab Lalu datanglah Umu Jamil Menemui Abu Bakar Melihat Umu Jamil Telah datang Abu Bakar langsung Menanyakan keadaan Rasulullah Bagaimana keadaan Rasulullah ya Umu Jamil Umu Jamil pun berkata Ini ada ibumu Umul Khair Maksudnya Lihatlah ibumu dulu Kata Abu Bakar Tidak apa-apa Sampaikan saja Bagaimana keadaan Rasulullah Maka Umu Jamil Mengatakan Dia dalam keadaan Baik-baik saja Maka Abu Bakar Pun mengatakan Alhamdulillah Dan ketika Abu Bakar Sudah bisa sedikit bangun Ibunya pun meminta Untuk makan sedikit Untuk menambah tenaga Namun Abu Bakar Mengatakan Demi Allah Saya tidak akan makan Sampai saya mengetahui Tentang keadaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan bertemu langsung Dengan beliau Maka ibunya Dan Umu Jamil pun Memintanya untuk bersabar Sampai orang-orang Masih di luar sana Sudah bubar Dan setelah mereka Menunggu Akhirnya Umu Khair Dan Umu Jamil pun Membopong Abu Bakar Untuk menemui sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sesampainya di sana Rasulullah pun melihat Keadaan sahabatnya Beliau langsung Mencium kening Abu Bakar Dan kaum muslimin Yang memang sudah beriman tersebut Juga menyaksikan Kejadian ini Rasulullah mencium Kening Abu Bakar Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pun sangat terharu Melihat keadaan Abu Bakar Hidungnya sudah sangat hancur Penuh darah Dan tidak bisa berbicara Dengan normal pada saat itu Abu Bakar sangat kesulitan Berbicara pada saat itu Lalu berkatalah Abu Bakar Kepada Rasulullah Dengan sangat santun Tidak apa-apa ya Rasulullah Aku tidak apa-apa Demi ibu dan ayahku Tebusannya Nah Demi ibu dan ayahku Tebusan ini adalah Ucapan santun Bukan untuk merendahkan orang tua Ini adalah ucapan santun Orang Arab dulu Jika menyatakan Sangat mencintai Dan menghormati seseorang Terus Abu Bakar mengatakan Tidak apa-apa ya Rasulullah Terus hal ini Diucapkan Abu Bakar Sambil Abu Bakar menangis Dan Rasul Juga dengan terharu Kembali mengecup Kening Abu Bakar Sahabatnya Dan kemudian Rasul langsung Mendoakan Abu Bakar Dengan doa yang terbaik Dan pada saat itu Abu Bakar Sambil mengatakan Ya Rasulullah Ini ibuku Umul Khair Yang datang bersama aku Orangnya baik Orangnya santun Ajaklah dia masuk Islam Dan doakanlah ibu saya Kata Umul Bakar Maka Rasulullah pun Akhirnya mengajak masuk Islam Dan masuk Islamlah Umul Khair pada saat itu Dan jadi Itulah sedikit perjuangan Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta persahabat Yang setianya Memperjuangkan Dan mendakwakan Islam Di Mekah Secara terang-terangan Di awal Allah Perintahkan Dan demikian video ini Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah-mudahan bermanfaat